Habib saya ingin bertanya mengapa ketika seorang hamba meminta perkara dunia seperti kaya lancar kerja dan lain-lain seperti cepat terkabul tetapi kalau seorang hamba meminta kepada Allah perkara akhirat seperti ridha sabar ikhlas harus diuji dulu apakah jika seorang hamba berhalu tinggi untuk kelak mendapatkan pasangan yang mewajibkan sang istri bernikob Seperti ini ya seperti ini silahkan minta apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala cuma kita anjurkan yang tahu kadar permintaannya maksudnya itu Kita ini minta lebih baik yang sudah ya apa yang Allah minta kepada kita lalu kalau kita berhayal istri kepengen menikob tidak apa-apa bernikob tidak apa-apa bagus tapi jangan dipaksa Memang ada yang mewajibkan ada yang mensunahkan yang penting perempuan itu tertutup walaupun bernikob nanti pakaiannya ngepres percuma Yang penting gelombor tidak kelihatan aurotnya Kalau memang dengan kehendaknya sendiri kepengen bernikob ahlan wasahlan dengan senang hati Faham ya karena pakaian istri dan anak itu mencerminkan agama suaminya Kalau mau tahu agamanya suaminya seperti apa ya dilihat pakaiannya istri sama anaknya Ya sudah begitu agama suaminya sudah Faham ya ya kalau suaminya ini orang atau agama pasti pakaian istri dan anak perempuannya akan terjaga Terjaga ya makanya pakaiannya diperbaiki itu anak sama istrinya yang perempuan itu Tapi jangan dipaksa karena orang yang melakukan dengan senang hati itu jauh lebih afdol daripada orang yang dipaksa Yang penting perempuan itu pakai pakaian yang sari Tertutup rudungnya panjang tidak tampak aurotnya jelas itu lebih afdol sudah Perkara dia nanti mau pakai nikob lebih afdol lagi ya Kalau harapan boleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!